Intro Atta Halilintar akhirnya minta maaf kepada Haji Faisal Atta Halilintar menyampaikan permohonan maafnya secara langsung kepada Haji Faisal setelah dirinya mendapat tudingan telah mengungkit masa lalu Almarhum Vanessa Angel dan Febri Andriansyah Permintaan maaf itu disampaikan Atta melalui pesan singkat WhatsApp dan kemudian dibagikan lewat unggahan Instagram story-nya Assalamualaikum Pak Haji Faisal Apa kabar semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala dan semua keluarga Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali Sampai tim yang membuat strip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir Tulis pesan singkat Atta Halilintar kepada Haji Faisal Dikutip Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 Suami Aurel Hermansyah itu menduga ada unsur penggiringan opini dari Oknum tak bertanggung jawab untuk merusak hubungan baiknya dengan keluarga Haji Faisal Dan ini jadi bergulir kemana-mana, sampai ada membawa-bawa yang lain Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana-mana Lanjutnya Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah Kami hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan hilaf, imbu Atta Halilintar Di akhir keterangannya, Atta juga mengirim salam kepada keluarga besar Haji Faisal Termasuk untuk Gala Sky Dia berharap isu serupa tidak terjadi lagi di tengah hubungan baik kedua pihak Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir dan batin ya pak Salam sayang untuk Gala, Poma dan seluruh keluarga, tandasnya Sementara itu, Atta tidak menunjukkan balasan pesan dari Haji Faisal Hanya saja, ia memposting foto tangkap layar saat melakukan video call dengan Haji Faisal pada slide berikutnya Di foto itu, Atta Halilintar dan Haji Faisal tampak saling menatap dan melempar senyum Seolah menandakan keduanya tak terlibat masalah apapun Terima kasih telah menonton!